halo assalamualaikum semua jumpa lagi di dapurnya umumnya geofisial seperti biasa disini kita mau masak yang sangat simple dan sederhana dan juga rasanya juga pasti enak tangan sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tekan juga tombol lonceng di bawah ini oke sekarang kita untuk memperkenalkan semua paham-pahamnya disini sangat simple dan sederhana oke disini kita ada satu buah tempe dan satu bungkus gitu telur puyuh isinya 15 biji gitu dan disini juga ada asam durian asam duriannya itu sekitar 5 ribu sedikit ini ya belinya terus disini juga ada ikan teri ikan terinya itu kita beli satu on gitu ya ikan terinya ikan teri yang agak besar dan disini juga ada cabai merah bawang putih, bawang merah, dan juga tomat sangat simple sih ya tapi rasanya dijamin enak banget sekarang kita lanjut untuk iris dan potong-potong ya dan kita blender juga kita blendernya itu cabai merah bawang merah sama bawang putih nah ini dia ya yang sudah kita blender juga kita potong-potong dan telur puyuhnya itu sudah kita rebus ya kita rebus dan kita buka seperti ini tempenya sudah kita potong-potong sekarang kita lanjut panaskan minyak setelah panas kita masukkan tempenya kita goreng kita goreng kering ya disini setelah goreng kering seperti ini barulah kita angkat dan kita tiriskan ya oke sekarang kita lanjut masukkan telur puyuhnya ya telur puyuhnya ini sudah kita rebus dan sudah kita pepas kita goreng agak sedikit matang setelah kita goreng seperti ini kita angkat dan kita tiriskan kita lanjut disini kita goreng ikan terinya disini ikan darinya itu kita goreng kering ya karena saya suka banget ikan darinya itu goreng kering tapi bisa sesuai sama selera kita disini masing-masing ya oke segini aja keringnya sekarang kita angkat dan lalu kita tiriskan ya simple banget sih ya sederhana banget tapi di jangka rasanya enak banget bagi yang gak suka masak yang suka ribet ya simple sederhana banget lanjut kita masukkan tomat yang sudah kita potong-potong disini kita goreng agak sedikit kering gitu oke setelah kering seperti ini sekarang lanjut untuk kita masukkan cabai yang sudah kita blender lihat dimana cabainya itu ada poang merobong putih aja sih ya kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan benar-benar matang disini ya lanjut disini kita masukkan asam duriannya ini aroma asam durian enak banget sih ya sebenarnya simple dan enak banget aroma asam duriannya itu super-duper enak banget disini kita masukkan garam setengah sendok aja ya enggak satu sendok satu sendok teh dan setengah sendok teh gula lalu kita aduk-aduk seperti ini hingga benar-benar menetap dan olahnya benar-benar harum ya setelah itu kita masukkan semua bahan yang sudah kita goreng tadi ya di bahannya disitu ada tempe telur, puyuh dan juga ikan terinya wow ini enak banget super-duper enak banget kita aduk seperti ini ya hingga merata setelah itu ditematikan kompor dan kita plating nah ini dia nih wow ini enak banget simple kan cara masaknya yang sederhana banget yang bagi yang gak suka yang ribet-ribetan ya seperti ini ya cara ini dia masakan yang simple dan sederhana tapi rasanya enak banget ada sambal asam durian rasanya enak banget terima kasih bagi yang sudah menyaksikan assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati